Intro Kembali lagi bersama Citri News Tarif baru ojek online sudah ditetapkan Apakah tarif promo hilang? Dikutip dari suara.com Kementerian Perhubungan RI telah menetapkan besaran tarif ojek online Tarif tersebut sebagai berdoman pendapat bersih para pengemudi ojol Lantas, apakah penetapan tarif ojol tersebut secara tak langsung menghentikan tarif promo? Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhu Kuti Setiadi Memperbolehkan para aplikator Gojek dan Grab memberikan tarif promo Asalkan tarif yang diberikan ke pengemudi tersebut sesuai yang ditetapkan Dalam hal ini, biaya pengemudi ke aplikator ditetapkan sebesar 20% dari total biaya yang dikenakan ke penumpang Silahkan ada promo, tapi tidak boleh di bawah yang disampaikan Kata dia dalam saat konversi pers di kantor Kemenhu Jalan Medan Berdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin 25 Maret 2019 Kendati demikian, menurut Budi, dalam transportasi sebenarnya tak ada istilah tarif promo Menurut istilah yang ada pada tarif yaitu tarif batas atas dan batas bawah Dalam rezimnya transportasi, kami tidak mengenal promo Dia paling tarif batas bawah dan batas atas Yang minimal ada promo, tapi netnya Pendapatan bersih pengemudi tidak boleh turun, jelas dia Sebelumnya, Kemenhub telah menetapkan tarif ojol Tarif ojol ini terbagi atas 3 zona Zona 1 meliputi Jawa, Sumatera, dan Bali Ada pun tarif batas bawah sebesar Rp1.800 per kilometer Sedangkan tarif batas atas Rp100 per kilometer Selain itu, terdapat biaya minimum dalam sekali perjalanan sebesar Rp7.000 Sampai Rp10.000 per 4 kilometer Zona 2 meliputi Jabodetabek Yang biaya jasanya dipatok batas bawah Rp2.000 per kilometer Dan biaya jasa batas atas sebesar Rp2.500 per kilometer Selain itu, biaya minimal sebesar Rp8.000 sampai Rp10.000 per kilometer Sementara zona 3 meliputi Kalimantan, Swolosi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua Biaya jasanya batas bawah Rp2.100 per kilometer Dan biaya jasa batas atasnya sebesar Rp2.600 per kilometer Selain itu, biaya jasa minimal sebesar Rp7.000 sampai Rp10.000 per kilometer Cukup sekian informasi yang dapat kami sampaikan Jangan lupa klik tombol like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa like dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe